Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Hari ini video sesuai permintaan, perkenalan diri. Jadi, buat teman-teman yang bukan orang Merauke atau yang orang Merauke tidak tahu saya, hari ini saya perkenalkan saya diri. Perkenalkan, nama saya Meike, saya lahir di Merauke, dan besar di Merauke, pergi kuliah ke Makassar, selesai kuliah, keliling merantau. Jadi, dan terakhir kita end up di Holland sini. Nah, umur saya 37 tahun, saya sudah menikah dan punya dua orang anak laki-laki, namanya Ryan, dan Jamie, dan suami saya namanya Edwin. Kawan-kawan, perkenalkan, ini anak pertama saya namanya Ryan. Halo! Ryan sudah kelas 5 SD, tapi di Holland dong punya sekolah tuh, dan kita orang di Merauke tuh beda. Jadi, ya, nanti di video-video berikutnya, kalau ada teman-teman yang kepingin tahu, nanti saya jelaskan. Ini anak kedua saya, namanya? Jamie. Halo! Halo! Belum tahu saya, pasti penasaran kenapa orang Papua, tapi kulit putih. Saya orang, ya, campur-campur, tapi lumayan Chinanya banyak. Jadi, saya ini Cina-Papua. Kenapa saya ini orang Merauke? Karena saya lahir dan besar di Merauke. Jadi, yang saya tahu itu cuma Merauke. Jadi, buat saya nih, saya orang Merauke. Dan saya cinta Merauke. Pekerjaan utama saya adalah full-time mama. Jadi, anak-anak itu nomor satu. Selain anak-anak, pekerjaan sampingan saya cateringan dan kue. Karena, selain sal kuliah, zaman dulu saya juga ada belajar-belajar masak, belajar kue, dan masih banyak lagi yang saya biasa kursus-kursus. Alasan kenapa saya punya Yoyo Channel nih, dan saya punya vlog itu, karena buat teman-teman yang tidak di Merauke, mereka biasa tidak kebagian ketemu dan berduduk cerita dengan saya sama pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Makanya, atas permintaan saya punya om, tante, sepupu, dan teman-teman, akhirnya saya putuskan, saya bikin ini vlog. Setelah tiga tahun, teman-teman, akhirnya saya bikin juga. Karena, sejak tahun 2014, saya selalu pulangnya ke Merauke. Jadi, untuk teman-teman yang tidak tinggal di Merauke itu, jarang bisa dapat ketemu atau ngobrol sama saya. Dan juga, teman-teman yang di Merauke, tidak semua yang bisa saya ketemu dan ngobrol. Saya harap, dengan adanya saya punya YouTube Channel nih, dan saya punya vlog-vlog, bisa sharing pengalaman hidup yang lain buat teman-teman. Jadi, teman-teman juga bisa punya pengalaman, bagaimana kalau jalan-jalan ke Eropa, atau bagaimana kehidupan di sini, terus cara berpikir orang di sini, apa bedanya dengan kita. Teman-teman, saya usahakan, setiap minggu bisa bikin satu vlog, karena di Holland nih, semua-semua kita harus kerja sendiri. Seperti yang kalian tahu, saya punya anak dua, dan rumah, jadi saya mesti urus anak, dengan dong punya kegiatan-kegiatan, terus rumah lagi harus diurus, belum suami diurus, belum saya punya cateringan, dan belum saya punya sulam alis. Jadi, semoga saya punya waktu-waktu, untuk bikin vlog ini banyak. Belum lagi, saya punya sport-sport, karena setiap malam tuh, kalau saya punya waktu tuh, saya pergi sport, karena saya punya kegiatan tuh cuma dalam rumah. Jadi, sport tuh salah satunya, saya punya kegiatan yang bisa lakukan di luar rumah, selain, saya pekerjaan di rumah. Seperti yang kalian tahu, ini YouTube channel, saya baru bikin Desember ini. Untuk mau bikin video, akhirnya saya beli selfie stick. Tapi selfie stick ini kemarin beli di action, biasa-biasa saja. Di harga cuma 2 euro saja, jadi tidak banyak-banyak. Terus, kemarin saya pas jalan-jalan, begini saya ketemu, ini barang nih. Ini standar, supaya bisa standar taruh di meja. Baru ini juga cuma 2 euro. Jadi, saya waktu ketemu kemarin, saya pun senang saja. Terus, saya karena-karena tiap kali kalau bikin vlog, atau bikin video, atau edit video, baterai selalu low bed. Akhirnya, saya putuskan beli kabel yang panjang begini untuk handphone, supaya sambil bikin video, saya masih bisa cas. Kalau tidak, yang ada tiap kali bikin, pasti low bed. Terus, ini barang tahun 2012. Saya punya teman datang jalan-jalan ke Eropa, kitarang undang dia, karena dia ingin keliling Eropa. Pada saat itu, dia bawa barang ini. Terus, dikeliling-keliling-keliling, barang ini berat. Jadi, akhirnya, dia putuskan beli lagi yang ringan, yang gampang, dibawa, yang bisa untuk traveling. Karena dia pada saat itu, backpacker. Jadi, pas dia beli yang itu, yang ini dia bawa balik ke Holland, sebelum dia pulang, dia kasih tinggal. Dia suruh saya, buang dia. Tapi, saya rasa barang bagus, sayang kalau dibuang. Jadi, sapu teman itu, saya bilang dia, sudah kasih tinggal saja kalau saya pulang Bali atau bagaimana, nanti saya bawa dia dari Bali. Jadi, sapu teman itu, dia nama Sri. Jadi, Sri, akhirnya, ini barang, berguna. Saya bisa pakai dia untuk bikin sapu video. Thank you, Sri. Ini dia bahan-bahan yang saya pakai buat bikin sapunya video-video vlog ini dan lainnya. Isinya sapu iPhone 6, sapu iPhone 8 yang ada di sapu tangan. Saya beli selfie stick, standar kaki, kamera, dan standar yang ini. Nah, terima kasih, kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang suka lihat saya punya video, tolong subscribe supaya pas ada video baru, kamu orang bisa lihat. Atau ada saya punya video-video resep-resep yang akan datang, kamu orang bisa dapat. Sampai di sini, terima kasih semua. Salam damai, Kota Rusa. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.